Keluarga menolak fakta bunuh diri yang dilakukan AKBP Budi Towo-Liu. Dinilai ada kejanggalan dan menduga almarhum meninggal tidak wajar. Mereka menuntut polisi untuk mengusut tuntas dan terang-benderang kasus kematian ini. Kematian kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi Towo-Liu menjadi sorotan publik. Pasalah kematian perwira menengah Polri ini masih menjadi misteri. Polisian menyebut AKBP Budi tewas karena sengaja akhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta yang tengah melintas di kawasan stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara keluarga tak percaya atas tindakan yang dilakukan AKBP Budi pasalah ia dinilai tak punya masalah pribadi yang jadi penyebab kuat untuk akhiri hidupnya. Keluarga pun meminta polisi mengusut tuntas kasus kematian ini. Di nilai ada kejanggalan dan menduga al-mahrum meninggal tak wajar. Keluarga berharap khas dibuka terang-benderang. Kami menunjuk secara hukum karena kematiannya tidak jelas. Bukti-bukti fisiknya juga tidak jelas. Mayatnya dipotong-potong bukan di lindas oleh kereta. Jadi kami meminta dari pihak polisi agar menuntas masalah ini secara benar-benar. Jenasa al-marhum telah dimakamkan Senin siang di Taman Makam Pahlawan Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur ini. Upacara pemakaman digelar Polres Kota Mubagu dihadiri pejabat utama Polda, Sulawesi Utara. Istri anak dan keluarga al-marhum tampak berada di dekat peti jenasa selama prosesi ibadah. Anita Tambayong melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!